Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak. Sekarang kami anak-anak Tuhan sudah berkumpul bersama-sama. Kami datang, kami baru saja menyanyikan satu pujian yang mengingatkan kami. Akan fakta yang sering sekali kami alami di dalam hidup kami. Sering kami tidak bisa merasakan Tuhan. Sering kami tidak bisa menemukan jalan-Mu. Sering kami, sama sekali kami kehilangan jejak tangan Tuhan. Tetapi kami sekali lagi diingatkan bahwa Engkau mengingat kami. Bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Bahwa Engkau tidak pernah menikalkan kami. Ajar kami Tuhan untuk percaya hatimu. Ajar kami Tuhan untuk percaya kebenaran-Mu yang absolut itu. Yang tidak bercacat dan tidak mengingatkan bahwa Bapak di sorga tolong kami. Pada malam ini kami mau menggali firman Tuhan dari bilangan 31. Kami tahu ini adalah satu pasal yang berat. Dan kami rindu ya Tuhan kebenaran firman Tuhan itu membuka mata kami. Sehingga kami lebih mengenal Tuhan dan lebih mengasihi Engkau. Bapak di sorga tolong kami. Roh kudus Tuhan bekerja pada setiap kami. Pada hambamu dan setiap kami. Agar kami sungguh-sungguh diramkit kami. Membaca dan menggali dan merenungkan firman Tuhan ayat demi ayat. Kami boleh disegarkan. Kami boleh dipertebal iman kami. Dan kami boleh tahu siapa Tuhan yang kami percaya. Siapa yang Tuhan yang kami sembah. Dan kami tidak salah. Dan kami makin mencintaimu, makin mengasihimu, dan makin memberikan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap pribadi pada malam ini. Juga orang-orang yang mendengarkan video ini nantinya. Tuhan juga akan menolong kami. Bapak di sorga kami menyerahkan semua teknologi dan sarana yang kami pakai. Untuk Tuhan sendiri yang pimpin. Agar semua sarana ini boleh membantu kami di dalam belajar dan menyerap firman Tuhan. Sebanyak-banyaknya, sedapat-dapatnya. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan pribadi demi pribadi untuk Tuhan sendiri yang tolong. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman semua. Kita akan hari ini belajar dari bilangan 31 ya. Saya memberi judul mempercayai kebenaran dari Tuhan kita yang kudus. Jadi ada dua kata sifat nih ya. Ada kebenaran dan ada yang kudus ya. Mempercayai bahwa Tuhan kita itu benar. Bahwa dia itu punya kebenaran. Dan dirinya adalah kudus trusting the righteousness of the holy God. Bilangan 31. Nah, ini suatu pasal yang cukup sulit sebenarnya. Tetapi mari kita belajar bersama-sama. Saya akan mereview sedikit apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Bilangan 30. Kita belajar tentang pengorbanan diri. Nyambung nih sebelumnya dari pengorbanan hari ibadah dan pengorbanan binatang. Kita muncul sekarang kepada pengorbanan diri. Kita belajar tentang yang namanya nazar ya. Minggu lalu ya tentang janji, sumpah nazar. Nah, nazar itu adalah sesuatu yang kita ucapkan. Dan bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang serius. Tuhan gak pernah meminta kita bernazar. Tetapi Tuhan menghargai orang yang bernasar. Artinya orang yang bersungguh-sungguh ingin mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Dan bersungguh-sungguh ingin menepatinya. Jadi jangan dilanggar ya. Jangan dipecahkan promise itu ya. Gak boleh. Nah, sehingga memang jangan menipu. Jangan berkelit-kelit ya. Dan membuat janjimu itu dengan segala macam dali. Akhirnya dilanggar. Nah, itu Tuhan benci ya. Tuhan bilang, katakan ya, ya. Tidak, ya tidak. Kalau enggak, selain daripada itu datang dari si jahat. Nah, lalu kita belajar minggu lalu tentang nazar yang ngaco. Nazar yang dilakukan dengan gegabah oleh seorang yang dihakim-hakim namanya Yefta. Meluncur aja. Kalau aku menang perang, Tuhan. Apa yang keluar dari rumahku nomor satu? Itu yang kukasih kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Eh, pulang perang menang. Beneran Tuhan kasih menang. Yang muncul adalah anak perempuannya. Dan dia merobek bajunya, menyesal. Oh, tetapi dia sudah terlanjur berjanji. Nah, tetapi Tuhan tidak pernah ya menerima korban manusia. Tuhan menguji Abraham untuk mengorbankan anaknya, tapi tidak pernah terlintas dalam benak Tuhan itu untuk menerima korban manusia. Nah, sehingga anak Yefta ini dari para skolor mengatakan, dia mungkin menjadi pelayan di kemah suci ya, yang tetap gadis, tetap perawan, tetapi dia diberikan kepada kemah suci untuk melayani Tuhan. Jadi seperti biarawati, kira-kira begitu. Nah, demikian kita belajar minggu lalu. Bahwa misalnya nih, kita datang pada satu KKR, terus ada Artalko gitu ya, terus kita tergugah, aduh aku ingin melayani Tuhan. Jangan cepat-cepat untuk bilang, aku mau jadi pastor gitu, aku mau jadi hamba Tuhan. Karena kalau sekali bernazar, ingat ya, itu sesuatu yang sangat-sangat serius. Jadi jangan sekali-sekali itu asal nyaplok, mau ngomong apa gitu ya. Tetapi Tuhan memanggil kita, setiap kita bisa menjadi pelayan Tuhan, bukan tetapi tidak mesti menjadi pastor gitu ya, menjadi pendeta gitu, enggak ya. Tetapi kita bisa bekerja dimanapun kita berada dan menjadi orang Kristen yang sebenarnya. Dan Tuhan memanggil kita untuk melayani dia di bidang pekerjaan kita masing-masing. Pedagang Kristen, dosen Kristen, marketing Kristen, tukang paksi Kristen, tukang gojek Kristen misalnya. Dan itu jauh lebih bermanfaat daripada semua orang jadi pastor gitu ya. Terus jemaatnya siapa? Nah, lalu kita belajar minggu lalu mulai masuk ke perempuan ya. Kalau anak-anak perempuan di bawah rumah bapaknya, dia tidak boleh, dia bernazar, bapaknya mesti tahu. Dan bapaknya berhak menggugurkan nazar anak itu. Nah, kita juga belajar tentang aplikasi di dunia modern, bahwa para perempuan ini selalu menjadi target market di dalam pasar ya, di dalam industri pasti yang disasarkan nomor satu adalah perempuan. Jadi perempuan itu gampang sekali. Keluarin kredit kad, bayar cicilan, itu semua nazar ya. Semua komitmen yang harus dibayar dan dilunasi gitu. Nah, dalam peraturan yang kita tapan yang berada di bilangan 30 adalah papanya mesti tahu gitu. Nah, papanya itu berhak menggugurkan kewajiban anak ini kalau dia tidak setuju nazarnya itu diucapkan gitu ya. Tapi tentu saja dalam jangka waktu tertentu. Kalau bapaknya berlama-lama, ya salahnya sendiri harus menanggung nazar itu. Nah, demikian juga ketika si wanita menikah. Ketika dia bernazar, suaminya jelas harus tahu. Suaminya harus mengerti apa sih yang ada dalam pikiran si istri ini. Jadi jangan membiarkan istri bekerja sendiri, melakukan nazar sendiri, tidak mau tahu gitu ya. Nah, lalu kita belajar bahwa perempuan berbicara 20 ribu kata per hari, lelaki hanya 7 ribu. Nah, sehingga perempuan-perempuan harusnya kita tuh belajar juga. Saya juga perempuan ya. Belajar untuk menceritakan apa yang kita inginkan, apa yang kita gumulkan di dalam diri kita, ceritakan itu dengan suami lebih baik ya. Karena lebih banyak lelaki diam saja, karena satu ngomongnya 10 istrinya nimpalin gitu ya. Dan itu membuat hubungan menjadi rusak. Nah, padahal di dalam nazar ini, ketika suami diam saja, dia lo yang tanggung jawab. Nah, itu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa lelaki memimpin keluarga ya, baik itu dia sebagai ayah, walaupun dia sebagai suami. Dia adalah kepala rumah tangga. Jadi dia mesti mengerti anaknya menggumulkan apa, istrinya menggumulkan apa. Tidak bisa cuek saja. Nah, dari situ kita belajar untuk bertanya, relevaninya dalam hidup kita sekarang apa. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus bilang, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi misalnya, kita sering sekali bilang, God bless you. Suka bilang gitu, aku doakan deh, aku ikut berdoa. Aku doakan. Tapi apakah benar kita meminta Tuhan memberkati dia? Atau apakah kita benar ingin sungguh-sungguh berdoa untuk dia? Jadi hati-hati di dalam mengeluarkan statement seperti itu. Kalau mau bilang aku doakan, doakan langsung supaya jangan lupa. Ingat, itu bisa menjadi kutuk loh buat kita. Juga untuk sumpah. Kalau kita kerja, kita bersumpah. Sebagai pengacara, misalnya sebagai apoteker, sebagai dokter, itu ada sumpahnya. Boleh nggak? Boleh. Karena itu merupakan sesuatu yang menunjukkan integritas kita. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Jadi kalau sudah bersumpah sebagai apoteker, akan menolong orang untuk memikirkan informasi obat, memberikan alternatif obat yang lebih baik, lakukanlah. Jangan memanipulasi pekerjaan itu. Itu adalah sumpah yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bagaimana dalam kasus rumah tangga? Kan kita bilang begini, zaman hari gini banyak perempuan lebih bisa punya penghasilan lebih besar daripada laki-laki. Banyak keputusan itu dilakukan oleh perempuan dengan dirinya sendiri. Tidak memerlukan approval lelaki. Kalaupun perlu approval, paling cuma basa-basi. Dalam konteks zaman sekarang yang kita masih ingat adalah baik kita perempuan ataupun lelaki, yang kita harus sama-sama ingat dalam konteks kekristenan adalah kita adalah anak Tuhan, bukan? Dan kita adalah pengantin Kristus. Jadi ada bapak kita dan ada suami kita untuk setiap kata kita, setiap nasa yang kita ucapkan. Lalu kita belajar dari Rasul Petrus. Rasul Petrus begini, dia orang yang gampang sekali mengeluarkan janji. Ketika Tuhan Yesus mau disalib. Tuhan Yesus bilang, kamu semua akan pergi meninggalkan aku. Oh, Petrus bilang, oh enggak, aku enggak akan. Sampai mati, gue akan ikut. Tuhan Yesus bilang, eh Petrus hati-hati ngomong begitu. Tetap dia ngotot. Enggak. Kalau semua orang pergi, aku tidak. Dan Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkoko, kamu menyangkali aku tiga kali. Dan beneran itu terjadi. Ketika itu terjadi, di lukisan ini menunjukkan ya, ada ayamnya situ, ada si Petrusnya membuang muka ketika Tuhan Yesus lewat, karena Tuhan Yesus memandang matanya. Dan mengatakan, seolah itu gue bilang apa. Kamu enggak tahu apa yang kamu katakan. Kamu gampang sekali bernazar. Nah Bapak Ibu, kita juga begitu ya. Kita bilang, aku berjanji Tuhan, aku akan memuliakan engkau. Tapi kelakuan kita tetap aja bajingan gitu ya. Kita bilang, aduh Tuhan aku sungguh-sungguh Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan? Nah kita mesti bersyukur banget bahwa Tuhan, Tuhan kita tritunggal ya, Tuhan Bapak kita, sudah menyuruh anaknya turun mati untuk kita. Dan Tuhan Yesus sudah ambil tempat kita dan mati buat kita. Dan Tuhan Roh Kudus kita, Dia yang berdoa untuk kita. Ketika kita lidahnya keluh, enggak bisa berdoa. Roh Kudus ambil alih. Bahkan di dalam diam saja. Kadang-kadang kita saking sedihnya, atau saking bingung yang kita enggak bisa berdoa. Kita cuma perlu duduk datang, diam aja di depan Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan berdoa untuk kita. Emang Tuhan enggak tahu hati kita? Tahu ya. Tapi ketika kita berdoa, kita mengungkapkan kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan memang menunggu kita menceritakan apa adanya. Tuhan tahu. Makanya ketika kita saking sedihnya, enggak bisa berdoa, Tuhan akan menolong kita. Yang menghibur kita adalah, Tuhan mengajar kita bernazar, bukan mengencourage, membiarkan kita bernazar, menyetujuinya, dan bahkan menghargainya apa. Karena kita belajar bernazar itu dari Tuhan, yang berjanji untuk kita. Tuhan yang bernazar untuk kita. Dan walaupun kita gagal berulang kali, Tuhan tidak pernah melanggar janjinya untuk kita. Walaupun kita gagal berulang kali. Asal kita kembali, asal kita mau bertobat, asal kita mau merendahkan diri di depan Tuhan, Tuhan akan pegang janjinya. Tapi kalau kita lari terus, melarikan diri terus-menerus, Tuhan tidak bisa pegang janjinya, karena kita yang lari dari Tuhan. Itu yang kita pelajari di bilangan 30. Ada satu hal yang sangat menarik, saya barusan belajar ini. Sinesera. Ini adalah mentalitas orang yang bisa dipercaya. Jadi nasar, supah, janji, itu adalah sesuatu yang sakral dan kudus. Itu mesti kita ingat-ingat. Nah, satu hal yang penting kalau kita berjanji, itu adalah jujur. Kalau kita berjanji, jujur tanya, bisa nggak dikerjain? Kalau nggak bisa, itu namanya bohong aja. Nggak usah janji itu mah ya. Jadi janji, nazar, sumpah, itu jelas harus bisa dikerjain. Dan ketika kita bisa mengerjakannya, penuhilah dengan setia. Jadi yang harus ada itu adalah kejujuran. Nah, kejujuran itu bahasa Inggrisnya sincere. Dari kata latin, sine sera sebenarnya. Nah, itu adalah sebuah kata yang sangat baik, yaitu without wax. Artinya gitu ya. Jadi orang membuat sebuah keramik begitu, dan ketika dia membuatnya dengan sempurna, dia kasih stem, sine sera, tanpa lilin. Tapi kalau rapat, banyak pedagang menipunya dengan memberikan lilin, dengan wax. Dan kemudian ditutup lagi, dicat, ketutup. Jadi nggak ketahuan. Tapi tidak boleh di-stem dengan sine sera. Kalau sine sera itu artinya adalah without wax. Nah, sincere. Jadi ketika kita bersumpah, sincere, sine sera, itu mesti ada menjadi bagian dasar dari sumpah tersebut. Nah, itu kita sudah belajar di bilangan 30. Nah, saya mau mundur sedikit nih Bapak-Ibu. Bilangan 30 bicara tentang kita, tentang nazar, sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Nah, bilangan 28 dan 29, kalau masih ingat nih Bapak-Ibu semua, adalah bicara tentang ibadah korban. Beneran ya, bahwa korban kambing, sebagai korban bakaran, korban sajian, korban curahan. Itu kita sudah belajar bareng-bareng. Lalu di bilangan 29, kita bicara tentang ibadah. Ibadah Passover, lalu ada hari raya roti tak beragi, ada hari raya panen pertama, lalu panen besar, lalu masuk ke dalam hari raya, apa namanya itu, meniup serunai, roshoshana, lalu Yom Kippur, dan kemudian tabernakel. Nah, ini kita bicara serangkaian ibadah. 28, 29, 30 kita, nazar, sebagai ibadah. Nah, yang saya hutang adalah yang 26, 27. Bukan ya? Nah, sekarang saya janji ya, akan merangkai kembali dari bilangan 25 sampai bilangan 31. Ini penting, Bapak-Ibu, karena ini adalah satu rangkaian yang ditutup dengan bilangan 31. Nah, bilangan 26, kita bicara tentang sensus, bukan? Manusia itu dihitung. Hitung, yang dihitung siapa adalah orang yang siap berperang. Maaf, bukan orang, keluarga. Nah, sensus pertama orang per orang, individu per individu. Sensus kedua, sensus pertama terjadi di bilangan 1. Sensus kedua di bilangan 26 yang dicatat adalah family name. Nah, ini terjadi transformasi ya. 38 tahun, 40 tahun yang lalu dicatat per orang. 40 tahun kemudian yang dicatat adalah nama keluarga. Nah, lalu di dalam nama keluarga itu ada secara unik dicatat nama-nama anak perempuan. Nah, ini unik ya. Jadi dicatat nama-nama anak perempuan. Kenapa dicatat nama anak perempuan? Artinya ada anak-anak perempuan yang juga siap untuk berperang. Nah, itu dia. Seperti Miriam gitu ya, itu juga dicatat. Jadi, Miriam adalah pejuang perempuan, kakaknya Musa. Nah, sehingga kemudian dicatat. Nah, yang unik lagi di bilangan 26 ini adalah ketika penjumlahan, pensensusan terjadi dan dijumlahkan, ditulis dengan sangat simple. Artinya apa? Ketika mereka sudah berkemah dengan teratur. Kemah suci di tengah, Yehuda di depan, si siapa namanya Efraim di belakang, Ruben di sini, dan di sini adalah Dan. Jadi, mereka sudah tahu bagaimana duduk pekaranya di dalam camping. Gampang. Sudah organisasi dengan baik terjadi. Simplicity. Nah, yang kita belajar adalah angka sensus itu, berapa kendudukan mereka sekarang, menjadi patokan untuk berapa besar panah perjanjian yang akan dibagi buat masing-masing suku. Jadi, suku yang setia, suku yang berkembang dengan baik dan diberkati Tuhan. Artinya, mendapatkan tanah lebih besar daripada suku-suku yang dalam tanda kutip tidak diberkati Tuhan. Salah satunya suku Simeon, kita belajar. Menyusuk 67% karena bandel. Jadi, Tuhan tidak berkati. Tapi ada suku-suku seperti Manashe yang berkembang sangat besar. Sehingga jumlah terakhir dari jumlah manusianya itu menjadi patokan untuk pembagian tanah perjanjian. Lalu, kita masuk ke dalam pasal bilangan 27. Ada anak-anak perempuan dari Selofahat yang bilang, Musa, kami gimana dong? Nanti kalau kami menikah, kami ini kan perempuan. Ayah kami mestinya menurunkan tanah warisan buat kami dong. Musa dengan terendah hati bilang, iya ya, ini kita belum tahu aturan ini. Nah, apa Tuhan kelupaan gitu ya? Tuhan jelas tidak kelupaan. Tetapi yang Tuhan mau adalah setiap kali kita datang. Tuhan tidak secara literal mengajari kita banyak hal. Prinsip Tuhan sudah ajarin. Tapi dalam setiap hal, kita mesti datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, ini salah satu contohnya yang Tuhan taruh di sini. Peraturan tentang memberikan warisan kepada anak perempuan belum ada sebelumnya. Nah, Musa tidak kepo. Musa bilang, oke, belum ada. Mari kita tanya sama Tuhan. Tuhan toh masih ada, kan begitu. Dan Tuhan ditanyai. Dan Tuhan senang, begitu ya. Nah, lalu kita sampai di akhir pasal 27. Musa dipanggil Tuhan. Musa, bentar lagi ya. Kamu naik dulu di tas gunung, lihat tuh. Aduh, hatinya Musa bagaimana? Nah, coba ya. Sudah memimpin Israel 40 tahun. Sekarang usia sudah 120 tahun. Bentar lagi meninggal. Tapi nggak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, gitu kan. Nah, tetapi dia adalah pemimpin yang baik. Dia tahu when to live. Jadi bukan orang yang dikuasa. Nah, sehingga yang dia gungulkan adalah bagaimana dia bisa handing over ke generasi berikutnya. Yang dalam hal ini, Tuhan sendiri yang pilih Yosua. Jadi bukan Musa yang pilih. Tuhan yang bilang, panggil hambamu Yosua. Kau taruh tanganmu di atas Yosua. Kau berkati dia. Kau pilih dia di depan Imam Besar Eleazar dan para pemimpin Israel. Jadi jelas alih kekuasaannya. Sehingga tidak lagi terjadi keributan. Nah, manusia Musa ini seperti orang yang kita lihat contoh teladannya, yang sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan. Yang betul-betul mendedikasikan dirinya untuk Tuhan. Dan dia rela. Tuhan bilang, stop Musa. Musa masih kincrong loh. Kalau kita nanti baca di ulangan ya. Dia matanya masih terang, tubuhnya masih kuat. Tapi Tuhan bilang, selesai Musa. Dia tidak bilang, enggak Tuhan, tambah 10 tahun. Enggak. Enggak gila kekuasaan. Musa akan bilang, oke Tuhan, siap. Siapa yang penerusku? Dan Musa meninggalkan kepada Yosua. Sehingga kita masuk ke dalam bilangan 31 ini. Saya akan rangkai dari bilangan 25. Ingat ya, Israel sudah sampai di Baal Peor. Lalu banyak perempuan-perempuan Midian. Ini bilangan 25 nih Bapak-Ibu ya. Diutus sama si Balam. Ingat enggak? Si Bileam itu ya. Si Bileam suruh perempuan-perempuan Midian menggoda lelaki-lelaki Israel dan mereka beneran berzinah dengan perempuan-perempuan itu dan menyembah ilah-ilah kecil-kecil mereka itu. Jadi perzinahannya dua macam. Perzinahan perempuan dan perzinahan dengan menyembah ilah-ilah lain. Dan Tuhan hatinya patah. Kata yang dipakai di dalam menunjukkan hati patah itu adalah hidung yang merah dan sakit. Nah itu ya, makanya ada gambar itu ya. Gambar anak yang lagi hidungnya merah dan sakit. Saya kemarin mencoba memikirkan ya. Dan saya merasakan itu begini. Dan Tuhan kasih experience itu. Jadi saya mau sharingkan di sini Bapak-Ibu. Ketika kita sedih, misalnya sedih, misalnya nonton film lah. Nonton film yang sedih, terus kita nangis gitu ya. Itu enggak berasa loh hidungnya sakit. Tetapi kalau hati kita sakit dan hati itu tertoreh gitu ya. Dan kita mau menangis, itu hidungnya itu sakit duluan gitu. Baru airnya ngoncor gitu ya. Jadi saya bisa ngerasain kenapa kata Ibrani yang digunakan di sini untuk menyatakan hati Tuhan yang broken itu adalah hidung yang sakit gitu. Karena ketika kita sedih betulan hidung itu sakit gitu sebelum air mata itu turun gitu ya. Tapi kalau cuma nangis ecek-ecek, nangis karena nonton film, itu enggak berasa seperti itu. Nah sehingga yang Tuhan mau bilang di sini adalah hati Tuhan itu betulan papa gitu loh ngelihat orang Israel yang modelnya kayak begitu. Nah sehingga di tengah kacau balau itu, Tuhan bilang gantung itu pemimpin, itu kena tulah semuanya gitu ya. Dan bunuh orang-orang yang bersina itu. Dan eh ada satu orang Simeon ya, kepala salah satu puak Simeon, bawa anak perempuan orang Midian si Cosby itu, dan mereka mau melakukan perzinahan di Kemah Suci coba. Dan binehas anak Imam Eliasar, cucunya Harut, dengan menggebu-gebu dia, ambil tombak gitu, ditombakin tuh orang berdua-dua gitu ya. Dan mereka mati di situ, dan mereka darah mereka itu sendiri menjadi penebus buat mereka sendiri dan murka Tuhan turun. Jadi penehas itu bisa merasakan hati Tuhan yang tertoreh itu dan dia berjuang untuk kekudusan Tuhan itu. Dan Tuhan sangat berkenan kepada penehas. Nah jadi di bilangan 16 sampai 18 itu, disini kita baru bisa masuk ke bilangan 31 ya. Jadi kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawan orang Midian itu dan tewaskan mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan tipu daya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal peor ya, berzinahan dengan menyembah ilah lain, dan dalam hal kos bi, persinahan dengan perempuan asing. Jadi perintah Tuhan itu ada di bilangan 25. Nah mari kita masuk ke bilangan 31 ya. Nah sebelumnya, jadi dari 25 nih, kita belajar 26. 25, 26. 26 kita bicara tentang sensus ya. Itu adalah, jadi sorry, saya mau menjelaskan begini Bapak Ibu, maafkan saya. Jadi Tuhan selalu berperang nih kan. Ini ada di bilangan 25. Nah persiapan perang pertama, makanya Musa masukin bilangan 26. Setelah perintah perang, nomor satu adalah sensus. Ini adalah persiapan fisik. Jumlah prajurit dihitung. Keberlangsungan kepemimpinan dipastikan. Joshua ditunjukkan begitu ya. Nah ini adalah persiapan fisik. Bilangan 26 dan 27. Lalu kita masuk ke bilangan 28 dan 29. Bicara tentang apa? Korban. Nah korban itu apa? Persiapan spiritual. Korban itu adalah pemulihan relasi kita yang dekat dengan Tuhan. Kita nggak bisa dekat sama Tuhan kalau kita nggak bawa korban. Nggak beribadah. Nah jadi setelah persiapan fisik, kita perlu persiapan spiritual. Pemulihan relasi yang dekat dengan Tuhan. Terus kita belajar kan, ada ibadah pagi, petang, ibadah sabat, ibadah bulanan, ibadah tahunan, Passover dan segala macam. Jadi ibadah kepada Tuhan itu, relasi yang dekat kepada Tuhan itu, yang Tuhan rancangkan adalah terjadi di setiap waktu sepanjang tahun. Itu yang kita pelajari ibadah korban dan hari-hari raya di bilangan 28 dan 29. Nah bilangan 30 kita belajar apa? Bilangan 37, kita belajar tentang persiapan mental. Ini orang mau perang nih ya. Kamu jadi orang harus bisa dipercaya. Harus bisa bertanggung jawab. Kalau mau perang nih, oke Tuhan kasih kemenangan. Aku akan begini. Itu nyerocot aja. Nggak ada benarnya. Jadi Tuhan ingetin, jangan sembarangan bernasar. Engkau akan masuk perang nih. Bentar lagi ya. Mulutmu itu mesti bisa dipercaya. Mesti bertanggung jawab. Dan engkau ingat, jangan mengabaikan keluargamu. Walaupun engkau harus berperang. Engkau mesti tahu loh anakmu ngapain, istrimu ngapain ya. Dan rela berkorban untuk keluargamu. Kamu bernasar, genapi, sinesera, kejujuran. Nah, jadi untuk berperang di bilangan 31, kita membutuhkan. Makanya bilangan 25, perintah perang ini baru terjadi di bilangan 31. Persiapan fisik dulu, bilangan 26, 27. Persiapan spiritual dulu, bilangan 28, 29. Dan persiapan mental, bilangan 30. Baru ini semua menjadi dimensi untuk kita siap berperang secara spiritual. Dan kita masuk ke dalam peperangan sekarang ini. Nah, ini yang kita masuk ke bilangan 31. Tuhan berfirman kepada Musa. Lakukan pembalasan orang Israel kepada kaum, kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada leluhurmu. Perhatikan ini Bapak Ibu. Tuhan meminta Musa yang sudah dekat waktunya. Udah mau mati ini Musa. Tapi Tuhan bilang apa? Pimpin perang pembalasan kepada orang Midian dulu. Karena kejahatan orang Midian yang membuat orang Israel berzina itu. Sexual immorality dan idolatry. Yang berakibat murka dan kutuk Tuhan turun atas Israel. 24 ribu orang mati. Karena itulah gara-gara peristiwa Midian ini. Tuhan broken heart. Tuhan minta Musa yang pimpin perang ini. Kenapa? Walaupun Musa sudah mau mati. Sudah di ujung hidupnya. Bisa jadi karena Musa punya keluarga orang Midian. Ingat Yitro adalah imam di Midian. Si Porah, istrinya Musa, dan Hobab, adik iparnya. Semua itu orang Midian bukan? Dalam hal ini, Tuhan sampai titip sama Musa. Karena tidak ada KKN dalam prinsip Tuhan. Kalau kamu boleh menikah ketika Musa. Musa sudah menikah sebelum dia dipanggil Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa cegah. Jadi dia menikah dulu sama si Porah. Mertuakan Yitro. Kemudian baru dia dipanggil Tuhan. Tuhan tidak suruh ceraiin lo. Tetapi boleh dikip. Tetapi ketika bangsa istri ini membuat seluruh Israel berdosa, Tuhan tidak kenal KKN. Bukan gara-gara keluarga Musa. Makanya Musa yang harus pimpin perang ini. Perang terhadap keluarga istrinya sendiri. Terus Bapak-Ibu, kita masih lihat lagi dan betul-betul renungkan adalah ini adalah terjadi di akhir hidupnya Musa. Artinya apa bagi kita? Aplikasi dalam hidup kita. Kita masih ingat bahwa peperangan itu akan terus berlangsung sepanjang hidup kita sampai kita mau mati pun kita akan berperang. Perang-perang yang tidak terlihat Bapak-Ibu. Kita bukan kayak perang Ukraina sama Rusia sekarang ini. Kita hidup di dalam peperangan yang kita nggak bisa lihat sekarang ini. Tapi kita ini sedang diserang dari segala macam. Nah, jadi kita berada dalam perang pribadi yang tidak terlihat. Setiap kita, Bapak-Ibu, setiap Bapak-Ibu dan saya, setiap kita orang percaya. Kita menghadapi sekarang ini beragam peperangan rohani yang unik bukan? Karena karakter kita beda. Kebiasaan kita beda. Kelemahan kita beda-beda. Latar belakang kita beda-beda. Dosa masa lalu kita beda-beda. Karena lingkungan kita yang toksik, itu semua melemahkan kita. Bukan yang membuat kita, aduh, udah deh nyerah aja deh. Aduh, nggak apa-apa lah sekali ini. Aduh, dan seterusnya ya. Kita nggak sadar. Kita itu sebenarnya sedang melakukan peperangan rohani. Dan apakah kita mau mengalah untuk itu? Si iblis itu mengamat-ngamati dan mengincar setiap kita, Bapak-Ibu. Dengan cara, dengan strategi yang beda-beda. Yang siap menerkam setiap saat dan saat kita lengah. Makanya kita nggak, jangan cepat mengadili orang lain. Karena pergumulan kita berbeda-beda. Dan iblis tahu kelemahan kita masing-masing. Dan dia menyerang kita dengan caranya sendiri-sendiri. Yang kita harus sadar, bahwa ini adalah perang seumur hidup. Sampai mati nanti. Dan semakin tua, semakin berat peperangan kita. Makin tua, makin jadi nenek. Eh, memanjakan cucu. Berlebih-lebihan. Eh, jadi dosa. Ngelihat menantu. Eh, ngomelin. Eh, jadi dosa juga. Jadi makin tua, badan mulai sakit. Dokter diomelin, suster diomelin. Makin tua juga, makin merasa suka benar. Karena pengalamannya banyak. Cepat mengadili orang. Terus tidak bisa minta maaf. Karena merasa diri benar. Nah, semakin tua, semakin berat peperangan kita. Semakin tinggi hati, semakin auban, semakin keras hatinya. Dan semakin merasa diri benar. Nah, itu gawat ya. Jadi semakin tua, kita mesti sadar peperangan kita semakin berat. Nggak ada jalan keluar, Bapak-Ibu. Nggak ada zona aman di dalam peperangan rohani ini. Nggak bisa kita bilang, udah tutup pintunya, udah, udah. Nggak keluar, ya udah dah. Nggak bisa. Kita harus tetap menghadapi perang. Nah, ketika kita muda, kita tahu ya, tujuh dosa yang mematikan ini. Hawa nafsu kita, iri hati, kemalasan main HP, terus marah, terus ngelihat tetangga iri, terus merasa gue harus lebih pria-prienya kita. Yang saya selalu ambil contoh, anakku harus masuk sekolah ini, harus ke luar negeri, harus punya itu untuk bangga. Lalu, mesti kalau makan itu makan enak. Dan kita mengentertain diri kita sampai kita overweight dan seterusnya. Lalu kita serakah, udah punya ini, kumpulin terus, hoarding everything, sampai kita merasa hidup selama-lamanya di dunia ini. Nah, sehingga apakah kita sadar sebenarnya bahwa kita ini sedang berperang? Apakah kita sadar? Itu yang perlu kita sadari, Bapak-Ibu. Dan kita mesti menyadari itu. Bahwa kita ini harus sadar, kita ini di tengah peperangan spiritual itu. Untuk itu kita melengkapi, perlu melengkapi diri dengan perisai iman dan perlengkapan perang yang lengkap supaya dapat melawan tipu daya iblis. Yang kita belajar dari Ephesus 6, 10-17 adalah kita harus berikat penggangkan kebenaran. Kembali, kebenaran itu jangan segala sesuatu itu pakai asumsi sendiri. Cari firman Tuhan, benar apa tidak. Satu-satunya kebenaran absolut yang paling benar adalah firman Tuhan. Pegang ini. Kalau Tuhan tidak bicara begitu, jangan mengada-ngada. Berbaju sirahkan keadilan. Apakah kita sudah melakukan hal-hal seperti ini dan membela keadilan itu. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil dan damai sejahtera. Atau kita cuma terus-menerus mengkempenkan hidup sehat, mengkempenkan jadi orang tari rejeki lebih baik, mengkempenkan model kayak saya marketing misalnya begitu ya. Apakah kita punya kerelaan untuk memberitakan injil dan memberitakan damai sejahtera pada orang. Berpercayakan iman yang memadamkan semua panah api dari si jahat, memakai ketopong keselamatan. Kepala kita ini dilindungi oleh keselamatan dari Tuhan dan memakai pedang roh yaitu firman Tuhan. Nah, Yesus menyuruh kita siap sedia, berjaga-jaga, dan berdoa. Agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi, kita mesti sadar, Bapak Ibu dan Saudaraku, kita sedang berada di dalam peperangan. Dan peperangan kita ini, peperangan melawan iblis yang tidak kelihatan. Jadi, itu yang kita mesti sadar. Nah, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu. Baiklah, sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang supaya mereka melawan median untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap median. Setiap orang percaya, Bapak Ibu. Kita itu dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan? Tapi Tuhan suruh kita berperang sekarang ini. Nah, kita mesti mengerti ini. Di Matthew 5-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Tuhan. Di Roma, Rasul Paulus juga bilang, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, tapi bagaimana ya? Kan begitu, umat Israel disuruh perang sama Tuhan. Baik sejumlah orang mempersenjatai diri, berperang di sana. Kita menjadi pembawa damai. Nah, kita harus mengertinya begini, Bapak Ibu, temanku sekalian. Umat Israel itu adalah alat Tuhan untuk membawa damai, menghadirkan shalom di tanah perjanjian milik Tuhan. Kan begitu, shalom itu adalah wholeness, complete wellness, kesejahteraan, kesempurnaan, damai sejahtera. Itu shalom. Namun, pertanyaannya adalah, kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan penuh kejahatan. Tanah perjanjian Tuhan itu sudah diinjek-injek. Tanah perjanjian Tuhan itu sudah penuh dengan kebejatan yang sampai Tuhan tidak tahan. Kita baca itu di kejadian 15, sampai Tuhan bilang, sampai kejahatan orang Amori itu genap. Tuhan kasih waktu 400 tahun untuk bertobat. Tetapi tanah perjanjian itu habis diperandakan dengan kebejatan manusia. Maka, untuk menghadirkan shalom itu, keadilan, kedamaian, kesejahteraan, Tuhan itu mengajak umatnya secara aktif, mencegah, menghentikan kekacauan, kejahatan, dan kebejatan moral. Jadi, untuk mendatangkan shalom, kita harus menghancurkan kekuasaan yang menyebabkan kacau balau itu. Kalau kacau balau itu tidak dihabiskan, bagaimana kita bisa mendatangkan kesejahteraan? Kan begitu, ke enggak karu-karuan ini mesti dihabisin dulu. Itu juga panggilan kita, Bapak Ibu. Saya langsung masuk ke aplikasi kita. Itu juga panggilan kita. Dimanapun kita berada, apakah kita berada di sekolah, apakah kita berada di pekerjaan di kantor, atau di rumah tangga, yang harus kita lakukan adalah menghadirkan shalom. Rumah yang berantakan, diberesin. Bagaimana berantakan bisa menghasilkan shalom? Enggak bisa. Tetap tata yang rapi, bersih, udara yang nyaman, segar, itu mendatangkan shalom. Di kantor juga demikian. Ada orang-orang yang jahat, misalnya yang membuat kekacauan di kantor, itu harus dikeluarkan. Supaya kantor tertata dengan baik, tim bisa bekerja dengan baik. Demikian juga di sekolah. Bagaimana kita membuat kurikulum, bagaimana kita mengajar, dan seterusnya. Semua itu kita adalah agen Tuhan, dimanapun kita berada, di kantor, di toko, dimanapun, mendatangkan shalom. Itu harus menjadi personal vision kita, Bapak-Ibu. Sebagai anak Tuhan, tugas kita adalah menghadirkan shalom. Nah, ini yang disuruh melalui Musa, Tuhan bilang, Israel, pergi ke sana, habisi Midian, datangkan shalom di tanah perjanjian. Konteks itu yang kita bisa mengerti. Francis Saver, seorang teolog, mengatakan begini, Alkitab mengajarkan, kita harus mengasih sesama seperti diri kita sendiri, dan melakukannya dalam cara dan waktu yang tepat. Di tempat yang membutuhkan, di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Nah, dia mengatakan begini, pemikiran inilah yang menyebabkan saya, kata Francis Saver, bukan pembawa damai. Karena damai di dalam dunia yang sudah jatuh, di dalam dosa yang sesat ini, sama artinya, kalau damai ini semua, mengkompromikan kejahatan, mengabaikan ketidakadilan, membiarkan penindasan itu terjadi atas orang-orang yang papa yang justru paling membutuhkan pertolongan kita. Jadi kita nggak bisa lagi membawa damai. Karena dunia ini sudah kacau balau. Kita harus habisi orang-orang yang ngaco-ngaco ini. Baru kita bisa menghadirkan kedamaian itu. Tetapi kalau dunia yang kacau balau ini masih begini saja, bagaimana kita bisa membawa damai? Itu bohong namanya. Itu Francis Saver bilang begitu. Jadi dari setiap suku, di antara segala suku Israel, harus kamu menyuruh seribu orang berperang. Setiap suku seribu orang. Demikian diserahkan dari kaum-kaum Israel, seribu orang dari tiap-tiap suku. Jadi ada 12 ribu orang bersenjata untuk berperang. Perhatikan angka ini Bapak-Ibu ya. Angka ini 12 ribu. Itu adalah hanya setengah loh dari jumlah orang Israel yang mati kena tulah karena dosa sinah mereka. Saya mikir-mikir gitu ya. Kenapa angka ini demikian bulat dan kok ya benar-benar angka yang bulat dan seperti setengahnya orang yang kena tulah. Kayak Tuhan itu mau membandingkan gitu. Kalau engkau ikut Tuhan, sebenarnya enggak susah. Enggak banyak resurs yang diperlukan. Tetapi kalau engkau bandel, engkau lawan Tuhan, Tuhan mendatangkan tulah, resurs-mu habis dua kali lipat bahkan. Dan nanti kita tahu bahwa 12 ribu ini enggak ada pula yang mati. Jadi jumlah orang yang berjuang untuk Tuhan itu cuma setengah dari jumlah orang Israel yang mati kena tulah. Jadi 12 ribu ini Bapak-Ibu, kalau kita bandingin dengan jumlah sensus kedua, sensus kedua itu ada 601 ribu orang dengan masing-masing jumlah di suku ini. Bapak-Ibu bisa lihat angkanya. Jadi kalau 12 ribu dibandingkan 601 ribu, itu cuma 2 persen dari jumlah total orang Israel yang siap berperang. Ini semua siap berperang, bukan seluruh orang. Seluruh orang mungkin ada 3 juta orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Ini cuma lelaki dan termasuk perempuan juga di sini, kepala keluarga yang siap berperang. Dan 12 ribu itu hanya 2 persen. Lalu, setiap seribu orang setiap suku, coba bayangkan ya, ini kan suku beda-beda, jumlahnya ini Bapak-Ibu lihat ya. Tetapi Tuhan memerintahkan melalui Musa seribu orang setiap suku. Nggak proporsional dong. Tidak proporsional. Tidak berdasarkan besar suku. Artinya apa? Kita mesti bisa mengartikan. Artinya apa kalau seribu orang persuku? Padahal ada suku yang gede, ada suku yang kecil. Nggak mau tahu kok seribu. Artinya setiap suku mempunyai kewajipan yang sama besarnya untuk berperang. Tidak mentang-mentang. Dan begitu semua kita. Aplikasi dalam hidup kita. Bapak-Ibu, setiap keluarga, setiap pribadi, Bapak-Ibu dan saya, kita mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya artinya untuk berperang bagi Kristus. Tidak lihat, oh aku datang dari keluarga Kristen, aku lebih siap. Aku datang dari keluarga Kristen, aku nggak siap. Aku umurnya lebih tua. Aku umurnya lebih muda. Enggak. Yang aplikasi dalam hidup kita adalah setiap orang percaya mempunyai tanggung jawab yang sama untuk berperang bagi Kristus. Jadi orang percaya, kita harus ingat bahwa kita ini tentara Kristus. Jangan lupa itu Bapak-Ibu. Ketika kita lupa, kita lupa berperang memang. Kita akan berhenti berperang, terus leyeh-leyeh gitu ya. Tidak nyangka kita itu lupa, kita itu adalah tentara Kristus. Itu yang kita harus ingat. Saya sangat terinspirasi dengan film ini. Ini film zaman beberapa waktu lalu. Dia menceritakan tentang seorang ibu yang sudah cukup tua, dan dia menyadari tugas yang Tuhan kasih ke dia. Dan dia mempunyai sebuah ruangan kecil di rumahnya yang dia nggak pakai. Dan ruangan ini dia pakai yang dia sebut sebagai war room. Dia bilang, setiap orang perang itu ada ruangan untuk mengatur strategi. Nah, ini adalah war room-nya dia. Jadi dia menggunakan ruangan itu, mengasukin semua pokok doanya, ditempelin di situ. Dan dia bilang apa? Di sini tempat saya berjuang, berperang. Saya mengatakan ruangan ini adalah war room. Jadi setiap kita, Bapak-Ibu, kita berperang dengan tidak kelihatan. Kita harus bisa menang. Kita harus menang dalam peperangan ini. Dan kita harus benar. Membuat strategi yang benar. Menyusun sumber daya yang benar. Dan mendapatkan. Karena kemenangan itu nggak datang dengan begitu saja. Kalau saya dulu belajar sekolah teologi, ada satu pelajaran yang saya paling suka adalah spiritual formation. Jadi kita harus tahu secara spiritual itu, kita harus punya formasi yang baik untuk berperang. Jadi bukan sembarangan. Kalau kita berkarir, kita mikirin karir kita. Kalau kita bersekolah, kita mikirin sekolah kita. Bagaimana dengan peperangan rohani? Harusnya kita juga memikirkan strategi. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh apa tidak? Berdoa sungguh-sungguh apa tidak? Apa kita cukup dengan begitu saja? Bapak-Ibu yang mengikuti kelas ini. Puji Tuhan. Apakah ini mendapatkan banyak manfaat untuk menumbuhkan iman kita dan lebih mencintai firman Tuhan? Tujuan kelas ini adalah betul-betul menginspirasi Bapak-Ibu untuk menggali firman Tuhan lebih jauh dan mencintai firman Tuhan dan menemukan kekayaan firman Tuhan. Sehingga suatu waktu kelas ini akan berakhir. Si Angeline akan selesai. Tetapi Bapak-Ibu sudah bisa punya skill itu untuk mencintai firman Tuhan dan bisa berjuang untuk menggali firman Tuhan lebih jauh dan menemukan kekayaannya. Ini tujuan kelas ini. Saya ingetin lagi. Jadi tujuan kelas ini sebenarnya bukan kasih suap Bapak-Ibu. Saya yakin betul ketika Bapak-Ibu merenungkan firman Tuhan lagi pasal yang sama Bapak-Ibu akan menemukan banyak banget dari segala macam sisi bisa memperkaya diskusi kita ini. Jadi ini bukan ultimate. Saya cuma menceritakan apa yang saya bisa sharingkan yang Tuhan titipkan kepada saya. Tapi saya yakin firman Tuhan itu begitu kaya yang membantu setiap kita untuk mengenal Tuhan lebih baik. Jadi si ibu ini, film ini, kalau belum nonton, monggo silahkan nonton. Di dalam ruang kecil itu, dia berdoa. Dengan begitu banyak pokok doa. Jadi Bapak-Ibu saya juga mengencourage. Punyalah, nggak usah ruang berdoa. Tetapi waktu berdoa. Itu kita penting. Luar biasa. Dan itu bikin waktu. Bikin secara regular. Karena ingat keteraturan. Tuhan kita teratur. Bangun pagi jam berapa, nomor satu kan itu. Atau kalau Anda orang malam, malam hari. Kasih waktu khusus. Dimana hanya dirimu dan Tuhan. Duduk diam dan baca firman Tuhan. Dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu sangat baik buat kita. Lalu Musa menyuruh mereka berperang. Seribu orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan pinehas anak Imam Eliasar untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Ini lucu banget. Ini lucu banget. Kenapa? Nomor satu adalah tidak ada nama satupun pemimpin suku yang disebut di sini. Tidak ada. Nama pemimpin perangnya tidak ada. Yang ada cuma nama pinehas. Imam pinehas. Anak Imam besar Eliasar yang dicatat secara khusus. Nama prajurit tentara Panglima tidak ada. Cuma ada pinehas. Kenapa? Pinehas kita tahu siapa? Adalah orang yang berapi-api membela kekudusan Tuhan saat terjadi persinahan. yang pakai tombak-menombak dua orang itu. Imam besar Eliasar juga tidak turut berperang. Yang berperang adalah si pinehas anaknya. Kenapa Imam besar Eliasar tidak turut berperang? Karena dia Imam besar yang harus menjaga kekudusan tubuhnya. Dia tidak boleh bersentuhan dengan mayat. Kita tahu itu di bilangan 19. Orang yang bersentuhan dengan mayat, mayat itu adalah perlambang dosa, akibat dosa mati. Jadi tidak boleh Imam besar ketemu mayat. Kenapa? Karena dia menjadi najis. Ketika dia najis, dia tidak bisa melayani umat di kemah suci. Jadi Eliasar, prioritas utamanya adalah melayani umat. Jadi dia tidak ikut berperang. Anaknya pinehas yang ikut berperang. Musa meminta pinehas, artinya kenapa dia yang dicatat namanya? Artinya pinehas yang mimpin. Pinehas memimpin perang pembalasan ini. Bayangkan Bapak Ibu, ini Imam yang memimpin perang pembalasan. Artinya apa? Ini untuk menegaskan bahwa ini adalah peperangan spiritual. spiritual, bukan permusuhan politik atau militer. Ini benar-benar peperangan spiritual. Makanya dipimpin oleh Imam. Israel itu adalah alat Tuhan yang membawa penghakiman Tuhan atas dosa-dosa orang Midian. Penyembahan berhala, bestiality, ketiadaan moral, kebejatan, dll. Lalu yang dicatat di sini enggak dibawa gini. Diikuti oleh 600 kereta kuda, ada membawa seribu tombak, enggak. Yang dicatat adalah Imam Pinehas memimpin perang dengan membawa perkakas tempat kudus. Saya coba gali, saya cari bahasa Ibrani itu, ketemu Kaili. Kaili itu adalah piala. Artinya itu adalah instrumen untuk ibadah. Saya mengartikan itu adalah Pinehas memimpin dengan berdoa. Yang kedua yang dibawa adalah nafiri-nafiri, peberi seboyan. Itu kita pelajari di bilangan 10. Kalau ditiup dengan tanda seboyan, artinya Israel maju. Artinya Pinehas itu mendapatkan roh Tuhan untuk menyampaikan komando dari Tuhan. Itu tugas Imam. Jadi si Pinehas betul-betul memimpin dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Betul-betul menghadapi suatu peperangan yang matanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin. Ibu ini, si Clara ini juga bilang begini, Semua orang selalu mencoba untuk meninggalkan Yesus. Yang satu sebab kita berada di masyarakat. Jadi dia bilang, kalau kita sering sekali tidak merasa, tidak sadar meninggalkan Tuhan Yesus dan merasa kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan kita sendiri. Dan itulah yang menyebabkan kita berada di dalam enggak karu-karuan ini sekarang ini. Jadi kita belajar dari apa yang Musa suruh kepada Pinehas, memimpin perang spiritual itu harus dengan doa dan dengan komando dari Tuhan. Itu kenapa Imam yang harus memimpin perang ini. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi mereka berperang seperti perintah Tuhan. Lalu membunuh semua laki-laki mereka. Ingat Bapak Ibu ya, upah dosa adalah maut. Tuhan kita itu meneliti hati setiap orang. Dan Tuhan bisa lihat hati orang Midian. Ini adalah orang-orang yang tidak bertobat, yang dengan sengaja melakukan dosa-dosa mereka itu dan memilih tetap tinggal. Berkanjang di dalam dosa. Itu yang mereka inginkan dan itu yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Kita kalau belajar imamat, kita pelajari ya, dosa yang tidak disengaja, boleh, Tuhan akan ampuni. Tetapi dosa yang disengaja, udah tahu gak boleh sengaja melakukan yang tidak ampun. Itu adalah artinya orang yang mengacungkan tangan kepada Tuhan dan menantang Tuhan. Dan itu Tuhan bilang, selesai. Tuhan meneliti hati setiap orang. Dan Tuhan tahu, ini orang Midian ya, gak bertobat 400 tahun. Ini berlaku baik bagi siapa saja, Bapak Ibu. Termasuk orang Israel. Jadi jangan bilang begini, Tuhan kejam sekali membunuh semua orang Midian. Bapak Ibu, baca kan di bilangan 25 apa yang terjadi, 24 ribu orang Israel dimatikan sama Tuhan. Jangankan Midian orang Israel jadi matiin. Mati kena tulah, kena dosa sinah mereka. Mereka memilih berzinah dengan berhala dan berzinah dengan perempuan asing itu, Tuhan matiin. Jadi bukan hanya Tuhan pilih kasih gitu, Midian matiin, Israel kagak. Enggak. Lihat, di tengah umatnya sendiri, Tuhan juga matiin. 24 ribu orang Israel mati, bukan? Belum lagi kita belajar sebelum-belumnya, bukan? Berapa banyak Israel sudah mati. Kekejian Midian ini, penyembahan berhala, perzinahan, pengorbanan anak, hubungan seksual dengan binatang, dan lain sebagainya, itu sudah berlangsung berabad-abad. Ini gambar yang menjijikan, Bapak Ibu. Tuhan tidak punya pilihan lain. Tuhan tidak punya pilihan lain. Manusia-manusia bejat ini memaksa Tuhan untuk memusnahkan mereka. Kalau mereka tidak dimusnahkan, mereka akan memusnahkan umat Tuhan. Kita harus melihatnya begini, Bapak Ibu. Itu yang saya bilang tadi. Pasal 31 ini berat. Banyak orang mengeritik, mengatakan, Tuhan apaan tuh? Bisa bunuh orang, kok enggak ada kasih. Sekarang saya masih menceritakan begini, Bapak Ibu. Orang Midian ini 400 tahun, modelnya kayak begini, menyembah berhala, perzinahan, perzinahan, sampai berhubungan seksual dengan binatang. Bayangkan anaknya kayak apa. Ini dunia udah kacau balau. Manusia-manusia ini, ini seperti orang sakit rabies, Bapak Ibu. Kalau engkau di belakang rumahmu ada anjing rabies, dibunuh apa enggak? Atau dibiarin? bermain sama anak kita. Dan kemudian anjing rabies itu menggigit anak kita dan anak kita mati. Gara-gara anjing rabies itu. Kalau engkau Bapak yang baik, engkau akan cari golok, cari pentung, segala macam, kejar tuh anjing dipukulin sampai mati. Iya enggak? Dimusnahkan, supaya mereka tidak memusnahkan anakmu. Tuhan harus mengambil keputusan itu. Karena kebencatan midian yang luar biasa itu. Itu seperti anjing rabies. Engkau tidak bisa membiarkan dia hidup. Suntik mati kalau perlu. Supaya tidak menjadi musibah kepada seluruh umat manusia. Dan Tuhan sudah memberi kesempatan 400 tahun untuk bertobat. Tetapi mereka tetap bandel, keras hati dan tetap menyebah berhala dan hidup dengan seperti itu. Bapak-Ibu, jangan salah loh ya. Ini yang saya coba browsing ya. Ini terjadi sekarang. Manusia menikah sama binatang. Dan ini mengerikan Bapak-Ibu. Lalu ada lagi nih ya, orang-orang yang sudah masuk penjara ini sekarang ya. Mereka meng-abuse bahkan berhubungan seksual dengan binatang, dengan anjing, lalu juga dengan anak-anak. Dan bahkan ini sudah masuk ke anak-anak sekolah yang melakukan hubungan seksual dengan anjing. Ini bukan kejadian median loh Bapak-Ibu. Ini kejadian 2021. Dan satu lagi 2018. Ini mengerikan. Jadi Bapak-Ibu, kita masih sadar ya. Kita itu hidup di dalam zaman yang seperti ini. Engkau mau bunuh apa enggak? Atau engkau membiarkan. Dan hidupmu dan keluargamu hancur. Gara-gara ini. Ini yang kita harus mengerti. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka juga membunuh raja-raja median. Yakni Ewi, Rekam, Sur, Hur, dan Reba. Kelima raja median. Nah, perhatikan Bapak-Ibu, saya bolsi Sur. Karena di bilangan 25 ayat 15, nama perempuan median yang mati terbunuh oleh si Pinihas itu adalah Cosby Binti Sur. Sur adalah seorang kepala kaum buak di median. Jadi ini Bapaknya mati, Bapaknya si Cosby dibunuh. Nah, ini peringatan bagi kita Bapak-Ibu. Terutama laki-laki, bapak-bapak, pemimpin-pemimpin, pemimpin keluarga atau bangsa, Tuhan mencatat khusus loh. Ini dicatat khusus. Untuk menerima penghakiman atas dosa mereka. Nah, ini dia. Juga Bileam bin Beor, tokoh utama kita, dibunuh mereka dengan pedang. Nah, Bileam. Kita bilang si manipulator tengi itu ya. Bileam tidak pernah kembali ke Petor. Bapak-Ibu yang mengikuti ya, bilangan 23-24 ya. Bileam datang ke Moab. Dia tidak pernah kembali ke Petor. Walaupun Raja Moab sudah pulangin dia. Dia kembali. Dia tinggal di Moab. Bersama dengan orang Midian yang mengaguminya dan memuaskan nafsu serakahnya. Dapat duit kan? Nah, Bileam yang mengatur perempuan-perempuan itu menjahati orang Israel bukan? Nah, Bileam ini memimpikan apa? Dibilangan 23 dia bilang gini, sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang benar dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Bileam yang memimpikan ini. Akhirnya matinya mengenaskan. Bukan seperti orang benar. Dia dibunuh oleh bangsa yang berulang kali ingin dia kutuk. Peringatan bagi kita, Bapak-Ibu. Orang yang hidupnya nggak benar seperti Bileam, jangan berharap mati benar. Orang yang hidupnya nggak benar, maka akan mati di dalam ketidakbenarannya. Di dalam kerusakan, di dalam kebusukan yang dia hasilkan selama hidupnya. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan median dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segala kekayaan mereka dijarah. Dan segala kota kediaman serta tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu. Dan dibawalah orang-orang tawanan. Rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eliasad, dan kepada umat Israel. Ketempat perkemahan di dataran Moab, yang di tepi sungai Jordan dekat Jericho. Lalu pergilah Musa dan Imam Eliasad, dan semua pemimpin umat itu sampai dikeluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Para prajurit yang berperang, mau nggak mau Bapak Ibu, kita mesti bayangin ya, pasti ketemu dan bersentuhan dengan banyak mayat, bukan? Orang mati. Untuk itu, mereka nggak boleh langsung masuk ke perkemahan. Karena mereka sudah bersentuhan dengan mayat. Dan itu akan menajiskan keluarga dan lingkungan mereka. Itu peringatan buat kita, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita bersentuhan dengan mayat, ingat ya, mayat itu adalah perlambang dosa. Dosa karena kena hukum, mati. Itu selalu diingatkan. Begitu bagi orang Israel, ada ketetapannya, kalau engkau bersentuhan dengan orang mati, mayat itu, dosa itu akan menajiskanmu. Jadi, Bapak Ibu, kita nggak sadar nih, misalnya ya, kita punya teman yang tukang gosip. Kita bermain dengan dia, bersentuhan dengan gosip yang nggak karu-karuan, sadar nggak sadar, itu mempengaruhi kekudusan diri kita. Dosa itu nempel sama kita. Dan ketika kita masuk ke perkemahan, membawa dosa itu, kita juga akan menajiskan keluarga dan lingkungan kita. Bapak Ibu mungkin yang punya anak kecil gitu ya. Ketika anaknya tiba-tiba pulang ke rumah dan ngomong kotor. Dari mana bisa belajar bahasa kayak begitu? Nah gitu ya. Jadi, ketika dosa itu nempel, dia akan bawa itu ke rumah. Dan itu akan mempengaruhi adiknya lagi. Anak kecil nonton pornografi, dia akan mengajarkan temannya. Dia akan membawa itu, membawa ke keluarganya, mengajari kepada anak-anaknya, adik-adiknya yang lebih kecil daripada dia. Atau yang lebih besar bahkan. Jadi, kita mesti hati-hati. Ini yang diingatkan. Kalau engkau najis, engkau sudah berhubungan dengan dosa, engkau nggak boleh masuk ke perkemahan. Engkau harus berhenti dulu di situ, dan engkau harus mentahirkan dirimu. Kita akan sampai ke situ ya. Jadi, Musa dan Imam Eliasar yang keluar untuk menyongsong mereka, mereka nggak boleh masuk ke dalam perkemahan. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin prajurit itu, dan kepada kepala pasukan seribu, dan para kepala pasukan seratus, yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkan semua perempuan ini hidup. Nah, ada empat kemungkinan kenapa para prajurit itu membiarkan para wanita hidup. Ini para lelaki ini. Minta maaf, ini bukan bersifat rasis. Ada empat kemungkinan kenapa para prajurit ini membiarkan para wanita hidup. Nomor satu, para lelaki ini suka sok gentleman. Suka sok berbelas kasihan. Kesian perempuan. Padahal Tuhan sudah bilang bunuh semua. Sok berbelas kasihan dan merasa melakukan tindakan yang lebih bermoral dan lebih benar dibari pada Tuhan. Itu nomor satu. Nomor dua, terlalu percaya diri. Aku itu kan enggak terlibat, enggak seperti para lelaki yang sudah berzinah dengan perempuan-perempuan itu. Para lelaki yang sudah berzinah kan sudah mati semua kan. Aku enggak, aku enggak. Enggak jatuh. Percaya diri. Memiliki kedewasaan moral, dapat mengendalikan diri. Enggak tertarik dengan wanita-wanita penzinah ini. Yang ketiga, anggap enteng dosa dan tipu daya iblis yang menggunakan perempuan-perempuan pendosa ini. Enggak, enggak lah. Gue enggak bakal kena. Yang keempat adalah memang berpura-pura karena dia punya hidden agenda. Tangkep aja dulu. Bawa pulangnya itu pura-pura enggak mau untar ya di belakang. Ini namanya munafik. Kadang, bukanlah orang yang berubah, tapi topengnya terlepas ntar. Ini munafik. Ada empat kemungkinan. Bukankah perempuan-perempuan ini, Musa marah nih sama mereka. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebab orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor. Sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Perempuan-perempuan ini, Musa bilang, ini adalah alat iblis. Sadar enggak kalian? Mereka ini menyediakan diri dengan sukarela, berzinah, menyerep orang Israel dalam dosa, dan akibatnya Tuhan murka, bukan? Dan mengutuk Israel. 24 ribu orang mati sebagai akibatnya. Perempuan-perempuan iblis ini memilih, sukarela, mau. Dan mereka memilih melakukan dosa itu, dan dia menikmati dan tinggal di dalam dosa itu. Jadi jangan pernah underestimate, Bapak Ibu, perempuan-perempuan yang menikmati dosa. Jangan pakai pakaian kayak gitu dong. Ah, enggak tahu model ini, model sekarang, udah enggak karu-karuan pakai pakaian ini. Perempuan-perempuan yang tahu apa yang dia mau, dan mereka menikmati dosa. Dan si Isadora dan Kande bilang begini, kamu tuh dulu liar gitu. Oh, jangan. Dan kamu tuh cakep banget dengan perempuan itu harus liar seperti itu ya. Jangan ada orang yang bisa mencinakan kamu ya. Tuhan bilang apa? Enggak ada pengecualian. Kalau engkau memilih hidup di dalam dosa, habiskan. Mau kamu perempuan, mau kamu lelaki, enggak ada urusan, Tuhan bilang. Setiap pelaku dosa yang disengaja, tidak ada ampun bagi Tuhan ya. Enggak ada pengecualian. Nah, maka sekarang, bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kamu bunuh. Bapak-Ibu, ayat ini adalah ayat yang tadi saya bilang ya. Banyak sekali didebat oleh orang dan menjadikan ini kritik terhadap orang Kristen ya, terhadap Tuhannya kita. Mari kita bahas ini pelan-pelan. Yang disuruh dibunuh di sini adalah anak laki-laki. Nah, Tuhan, kita mesti lihat begini ya, Tuhan tuh minta Musa, catat semua. Alkitab ini, lima kitab taurat itu dicatat Musa. Terus Tuhan bilang begini nih, yang ini jangan catat, ini outkan, ini bikin jelek nama aku aja, enggak, enggak, Musa, keluar-keluarin. Enggak loh. Tuhan itu minta Musa itu mencatat semuanya. Apa adanya? Baik catatan bajik, kebajikan, maupun catatan pemberontakan, atau dosa umat. Atau bahkan dosa Musa sendiri. Beserta konsekuensi-konsekuensinya. Kita sempat ibah sama Musa, aduh Musa nggak boleh masuk panah perjanjian. Kita tahu ceritanya. Kita baca apa dosa Musa. Dan nanti di Masmur kita juga di kisahnya Daud, dua Samuel. Kita tahu Daud berselingkuh, bunuh orang, dan seterusnya. Alkitab ini mencatat semua dengan jujur. Jadi Tuhan nggak? Ini cepotin, jangan bikin debat orang aja. Tuhan suruh catat semuanya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ini adalah catatan tentang perjalanan iman. Perjalanan iman umat Tuhan yang jujur. Perjalanan iman yang naik turun itu dicatat dengan jujur. Di dalam upaya umat Tuhan ini untuk kenal sama Tuhannya. Ini nggak kenal nih. Dalam upaya mereka mengenali, dan untuk apa mengenali? Untuk percaya kebenaran dari Tuhan yang Maha Kudus itu. Dan Tuhan suruh catat. Karena dalam upaya belajar ini, engkau pasti banyak salah. Dan Tuhan bilang catat. Nanti ujungnya kamu tahu. Kamu akan kenal. Dan kamu akan percaya siapa aku. Makanya Tuhan suruh catat. Jadi itulah judul kita sekarang. Bagaimana kita belajar mempercayai kebenaran. Walaupun tadi kita nyanyi lagu itu. Kita nggak ngerti Tuhan. Nggak paham caranya Tuhan. Tetapi percaya Tuhan itu benar. Dan Tuhan itu kudus. Jadi bagaimana seharusnya kita mengerti dan menerima perintah Tuhan untuk membunuh semua anak. Anak laki-laki median ini. Ini ada dua perspektif yang dapat kita pertimbangkan. Ini catat baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama adalah konteks waktu. Dalam banyak budaya, pembalasan dendam karena kematian keluarga atau leluhur itu merupakan keharusan bukan tugas utama seorang anak lelaki sebagai tanda bakti kepada orang tuanya untuk mempertahankan kehormatan keluarga. Kalau kita nonton film silap nih. Semua dari ujung ke ujung temanya adalah balas dendam. Sehingga anak-anak median ini kalau dibiarkan hidup dalam konteks waktu tertentu, dia akan melakukan pembalasan dendam. Dan dia ada tinggal di dalam umat Tuhan. Dia bisa berbalik dan bunuh orang Israel. Itu nomor satu. Nomor dua adalah konteks moralitas. Anak-anak ini mendapatkan pengaruh kerusakan moral yang menjijikan itu sudah sangat dalam. Mereka lahir dan besar di tengah komunitas yang mengorbankan anak. Pelacuran kultus, kebinatangan tadi, dan segala macam kebejatan lainnya. Dan itu sudah tertanam dalam jiwa anak laki-laki. Jiwa anak laki-laki lebih gampang dipengaruhi yang begitu-begitu daripada anak perempuan. Betul tidak Bapak Ibu ya? Jadi kalau anak laki itu makanya lebih gampang kena pornografi, itu lebih muda, jauh. Dan begitu dia kena, dia seumur hidup gak bisa copot dari kepalanya. Nah, itu dia. Jadi dalam konteks moralitas, anak-anak ini anak-anak yang rusak. Anak-anak yang sudah tertanam di dalam jiwa mereka. Yang nantinya berpotensi untuk menjadi masalah besar yang mengancam kekudusan umat Tuhan. Mari kita bahas sedikit Bapak Ibu. Ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu mengalami banyak orang mempertanyakan ini, ini yang harus kita belajar secara betul-betul untuk paham betul. Emosi atau objektif? Kita sadar ya, apalagi di dunia kita modern. Kita menyadari, kita terlibat emosi kita. Ada rasa marah, aduh anak-anak dibunuh. Ada rasa frustrasi. Untuk mengetahui tentang pembunuhan anak-anak laki yang di dalam otak kita berkesan lemah, tidak berdaya. Kok ini bisa terjadi? Namun jangan terlalu cepat untuk mengatakan begini. Jika saya Tuhan, saya pasti enggak akan melakukan hal ini. Jangan terlalu cepat. Dalam keterbatasan kita, kita enggak punya dasar untuk menilai Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu ya, saya ingetin itu ya. Kita enggak punya dasar untuk menilai Tuhan. Kita perlu melihat isu ini secara objektif. Pertama, mengenali dan mengerti, kenal dulu, ngerti konteks yang benar dan jenis kejahatannya. Konteksnya, kita enggak bisa menyamakan pembunuhan anak median ini dengan perasaan kasian, persis seperti kita melihat anak-anak terlantar sekarang yang menderita di zaman modern ini. Lain ceritanya ini ya. Dan kita tidak boleh mengabaikan pembunuhan anak-anak ini terjadi dalam konteks zaman seperti kita, yang moralitasnya sudah bagus. Ada penjara, ada konsulor anak, ada psikolog anak, ada lembaga bantuan anak. Enggak. Ini konteks zaman yang moralitasnya ancur lebur, kebejatannya menjadi kekejian yang sangat menjijikan. Ini sama seperti kita melihat anak-anak yang diteror, yang dilatih, dicekokin menjadi teroris. Sama, Bapak Ibu. Rusaknya itu ya anak-anak itu kan bersedia memeledakkan dirinya dan seterusnya. Yang kedua, itu konteks pertama ya. Kenali konteksnya, kenali kejahatannya. Yang kedua, kenali pribadi Tuhan kita. Kenali pribadi Tuhan. Kalau engkau enggak kenal pribadi Tuhan, engkau mencurigai Tuhan. Jahat Tuhan. Menghakimi Tuhan. Kenali kamu kenal enggak pribadi Tuhan? Nah, ketika kita kenal, kita akan percaya akan kebenarannya yang kudus. Tuhan itu dapat melihat peristiwa ini. Seperti lagu yang kita ternyanyikan. Kita mungkin bisa lihat sekarang. Tapi Tuhan itu lihat alpha dan omega. Tuhan itu sudah lihat sampai ujung. Tuhan dapat melihat peristiwa ini. Dari sudut pandang yang melampaui jangkauan pemikiran kita. Dua Korintus 10.3-5, Paulus bilang apa? Memang kita ini masih hidup dalam dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami adalah perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pemikiran dan menahlukannya kepada Kristus. Pada bagian ini, Rasul Paulus tidak lagi berbicara tentang usir setan. Rasul Paulus lagi bicara benteng-benteng moralitas dunia. Kita ini suka berlindung di balik. Nah ini yang orang-orang ateis lakukan. Ide, konsep, logika, filosofi yang dibangun berdasarkan kebenaran dirinya sendiri dan mereka menolak kebenaran Tuhan. Aku lebih benar dari Tuhan. Aku lebih punya rasa kasihan. Tuhan tidak. Seolah-olah begitu. Nah benteng-benteng moralitas ini yang kemudian menjadi penjara bagi kita dan ujungnya makanya jadi kuburan. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita ini punya panggilan untuk hancurkan benteng-benteng ini. Dan menolong teman-teman kita yang sudah terlanjur bisa merasakan aku nggak percaya Tuhan karena itu Tuhan yang jahat yang bunuh-bunuhin orang. Mengerti nggak konteksnya? Mengerti nggak kejahatannya kayak apa? Dan apakah engkau sudah kenal Tuhan? Jangan-jangan engkau punya Tuhanmu sendiri. Saya selalu belajar dari Pak David Pausen. Dia bilang begini, dia seorang pendeta yang menolong orang-orang ateis. Jadi dia akan bilang sama orang ateis, yuk duduk sama saya, coba ceritakan Tuhan macam apa sih yang lu nggak percaya itu. Dan ketika orang ateis nanti bicara, oh Tuhan yang begini, 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 begini. Habis dia dengar, dia akan bilang gini, oh kalau begitu, gue juga nggak percaya sih sama Tuhan kayak gitu. Kenapa? Karena kita salah mengenal Tuhan. Itu yang harus kita pelajari, Bapak-Ibu. Kita masih, kalau dalam malam ini ketika kita belajar ini dan kita tersadar gitu ya, mari dengan rendah hati kita akui kita nggak kenal Tuhan rupanya. Mari kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Jadi kebenaran dari Tuhan yang kudus itu seperti apa? Dari sejarah, kita telah mengetahui kebejatan orang Midian. Tapi kita belum mampu loh ya, menyelami kedalaman dan kebenaran kekudusan Tuhan. Kita nggak tahu itu ya. Tapi kita udah belajar dari sejarah, orang Midian memang bejat banget. Kebenaran Tuhan kita nggak bisa mengerti. Belum sepenuhnya kita mengerti. Yesaya mengatakan, sebab rancangan Tuhan bukan memang rancangan kita. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Rancangan Tuhan dari, kita nggak bisa ngerti. Nah, pembunuhan anak laki-laki Midian bisa saja merupakan tindakan kebenaran Tuhan kepada mereka. Nah, diperhatikan ini Bapak Ibu ya. Jadi pembunuhan anak-anak Midian ini bisa menjadi tindakan kebenaran Tuhan kepada mereka. Seandainya mereka terus hidup, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka, bukan? Sangat mungkin mereka akan menjadi tetap pelaku dosa, penzinah, penyembah berhala, yang akan menyebabkan dan menghancurkan banyak orang lain. Ingat anjing rabias tadi ya. Nah, maka Tuhan sang pencipta langit dan bumi termasuk manusia punya kedaulatan untuk menghentikan hidup mereka sebelum mereka memiliki kesempatan untuk bisa pilih aku memang mau jadi pendosa-pendosa. Dan ujungnya menanggung konsekuensi hukuman kekal. Saya pernah cerita kan, seorang teman saya yang namanya John Spall itu, dia adik, ketika dia usia 16 tahun, adiknya meninggal. Adiknya usia 14 tahun. Dan dia tanya, kenapa Tuhan? Dan Tuhan jawab dia ketika usianya 73. Dan Tuhan bilang, aku ambil adikmu selagi punya aku, kata Tuhan. Karena Tuhan sudah bisa lihat, adik lu kalau gue biarin hidup nih, ini benar-benar jadi gangster. Sehingga Tuhan punya kedaulatan untuk menghentikan hidup anak-anak ini karena kita tahu, kalau bayi meninggal, kita tahu enggak bayi itu kemana? Enggak tahu. Enggak ada yang kita bisa bilang, oh bayi itu pasti masuk surga. Enggak. Tapi kita percaya kedaulatan Tuhan, enggak mungkin salah untuk menempatkan kemana bayi itu akan pergi. Termasuk anak-anak ini. Tuhan, sang pencipta, tahu. Dan dia berdaulat. Jadi kebenaran Tuhan itu absolut. Tuhan itu tidak terikat. Dan tidak dapat dinilai dengan standar kebenaran di luar dirinya. Dialah standar kebenaran itu. Tuhan bukan manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masa kan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan itu benar, sadik, dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi Tuhan kita itu benar. Dia tahu bagaimana menghakimi. Dia tahu bagaimana memaafkan. Jadi Bapak Ibu, kebenaran Tuhan itu sempurna. Tidak berjajar. Itu yang kita pelajari di hari ini. Jadi jangan salah asumsi tentang kepemilikan hidup. Hidup kita ini Bapak Ibu, itu adalah milik Tuhan. Sang Pencipta. Bukan milik kita loh. Jadi jangan aku-aku ini milik kita. Setiap tarikan nafas kita. Kalau kita bisa... Itu hanya bisa terjadi dengan seizin Tuhan. Kalau Tuhan berhentikan saya selesai ya Bapak Ibu. Itu hak Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang menopang hidup kita. Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Dan gambar wujud Tuhan yang menopang segala yang ada dalam firmannya yang penuh kekuasaan. Sebab di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak. Kita ada. Tidak ada Tuhan. Kita tidak ada. Tuhan, ini mesti kita ingat. Tuhan itu tidak berhutang pada kita. Tidak punya kewajiban apapun pada kita. Kalau kita misalnya, kita tangannya sakit atau badannya sakit. Tuhan tidak pernah hutang sama kita. Tuhan tidak pernah berhutang kesehatan yang baik. Kesejahteraan umurmu mesti panjang. Hidupmu mesti nyaman. Bebas dari penderitaan. Itu bukan kewajiban apapun dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Ingat, kebaikan terbaik yang Tuhan memang rancangkan bagi kita. Itu adalah penyatuan abadi dengan dirinya. Bukan umur panjang. Bukan kekayaan. Bukan kesehatan yang baik. Tetapi bagaimana kita menyatu dengan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menetepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat menyatu dengannya. Jadi Bapak Ibu, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Bukan untuk menjadi Tuhan menurut gambar dan rupa kita sendiri. Kita itu dicipta mirip serupa dan gambar Tuhan. Bukan untuk menjadi Tuhan yang kita suka-suka kita sendiri. Jadi kita tidak bisa jadi Tuhan. Mau berapa pinter, mau berapa keras kita berusaha, mau enggak, kita tidak bisa jadi Tuhan. Jadi kita manusia jangan coba-coba main Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan, jadi tujuan kelas kita malam ini, kenali Tuhan. Apakah Engkau mengenal Tuhan? Dan stoplah bermain-main jadi Tuhan. Kita bukan Tuhan. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Jadi Bapak Ibu lihat ya keadilan Tuhan. Perempuan yang sudah berdosa, itu yang dimusnahkan. Perempuan yang memilih menjadi alat iblis, yang mau pergi berzina, disuruh pergi berzina, pergi dia berzina. Dengan sukarela hidup dalam berzina dan penyembahan berhala. Itu yang dihabiskan sama Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, perempuan yang belum pernah bersetubuh untuk laki-laki, kamu biarkan hidup. Sementara perempuan yang tidak terlibat dalam persinahan dan tetap menjaga kemurniannya, tidak dimusnahkan. Pada konteks zaman itu, bagaimana membedakannya? Ada. Jadi pada konteks zaman itu, perempuan-perempuan yang masih gadis, yang masih perawan, terlihat dari cara berpakaian, dari aksesorisnya, penata rambutnya, dan perilakunya. Dan mereka-mereka ini adalah perempuan-perempuan yang cakep. Perempuan yang tahu menjaga kesucian dirinya dan dia tidak mau diperalap. Jadi di antara orang Midian, ada perempuan-perempuan yang baik. Perempuan-perempuan ini kemudian menjadi bagian dari komunitas Israel. Mereka bisa diaduksi sebagai anak, dipekerjakan sebagai pelayan rumah tangga, atau pelayan dikemah suci. Ayat 19. Tetapi kamu ini, berkemahlah tujuh hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang, dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati, terbunuh, haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh, kamu sendiri, dan orang-orang tawananmu. Ingat Bapak Ibu ya, para prajurit dan semua tawanan perang, mereka harus disucikan sebelum bergabung kembali dengan umat Tuhan. Mereka harus tinggal di luar perkemahan, mengakui ketidaktahirannya. Jadi, kalau orang yang mengakui ketidaktahiran, mestinya nurut dong, tinggal di luar kemah. Jangan nyemplung aja ke dalam perkemahan. Jadi, mereka mengakui ketidaktahiran. Pada hari yang ketiga, dia harus datang kepada orang yang tahir. Orang tahir ini menolong dia untuk mentahirkan dirinya. Dikasilah air pentahiran. Kemudian, dia harus jaga pentahirannya sampai pada hari ketujuh. Kemudian ditahirkan kembali, dinyatakan tahir. Setelah itu, dia baru boleh kembali ke keluarga dan komunitasnya. Bapak Ibu yang tertarik belajar lebih dalam, cari videonya di bilangan 19. Ini kita sudah bicara tentang air pentahiran dari lembu betina merah. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan itu menyediakan ruang dan waktu. Di ruang perkemahan sono. Tujuh hari. Tuhan menyediakan ruang dan waktu dan caranya untuk orang berdosa yang baru ketemu mayat, yang ketemu dosa, in touch dengan dosa. Balik, kata Tuhan. Aku kasih ruang, kasih waktu. Untuk engkau merenungkan dosamu. Dan engkau datang dengan kesadaran untuk ditolong dan ditahirkan kembali. Itu aplikasi untuk diri kita. Bapak Ibu ya. Jadi kita-kita yang berhubungan dengan dosa. Di dalam pekerjaan kita mungkin. Di dalam peperangan kita. Kita in touch dengan kematian. In touch dengan dosa. Tuhan menyediakan ruang dan waktu untuk kita, orang yang berdosa. Ada caranya. Renungkan dosamu. Datang dengan kesadaran untuk ditolong dan ditahirkan kembali. Jadi kita memang harus bertolong-tolongan dalam menanggung bebanmu. Kamu mesti datang kepada orang yang tahir. Orang yang tahir itu yang kasih air pentahirannya buat kita. Bukan? Itu ada di bilangan 19. Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Semua pakaian, semua perangkat yang digunakan atau yang ditemukan oleh prajurit itu harus dinyatakan. Nggak boleh diumpetin. Nggak boleh dikorupsi. Harus dinyatakan. Supaya bisa disucikan. Tapi kalau dia umpetin kan nggak bisa disucikan. Dan itu membawa kutuk. Jadi Tuhan bilang buka apa yang kamu dapat, apa yang kamu ambil rampok dari orang atau apa yang kamu pakai, kamu harus nyatakan dan disucikan terlebih dahulu baru kamu boleh gunakan nanti. Jadi kekudusan itu dimulai dari keterbukaan. Kalau kita masih ngumpetin di dalam hati kita, kita nggak open sama Tuhan, bagaimana kita bisa mengundang roh kudus di dalam kita. Artinya hatinya masih ditutup, masih diumpetin. Kita nggak bisa open dan nggak akan bisa Tuhan sucikan. Lalu berkatalah Imam Eliasar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Di sini Imam Eliasar menegaskan bahwa perkataan aku ini bukan hukum tambahan baru. Tapi ini bagian dari ketetapan Tuhan yang sudah disampaikan kepada Musa sebelumnya. Ingat yang tadi saya bilang. Bilangan 19, Bapak Ibu. Air pentahiran. Nah, emas dan perak, tembaga, besi, timah putih, temah hitam, segala yang tahan api, haruslah kamu lalukan dari api supaya menjadi tahir. Nah, Bapak Ibu ya, bayangkan ya ketika mereka berhubungan dengan orang median itu, ingat, mereka punya patung kecil-kecil, bukan yang dari emas lah, dari timah lah, segala macam. Ini yang diingatkan, bahwa emas, perak, tembaga ini bentuknya segala macam, hasil kemenangan perangmu ini harus melalui api. Api itu adalah lambang ujian, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menang perang spiritual, harus diuji dengan pencobaan. Api itu melebur bentuknya, patung-patung itu nggak ada lagi kan. Ancur lebur kan, menjadi cairan yang kemudian baru bisa dapat dibentuk kembali. Jadi jangan menyangka begini nih, oh aku sudah menang kok, dari dosa misalnya, dosa pornografi misalnya, aku sudah nggak kok. Tetapi kita nggak pernah menghancurkan itu, itu akan kembali lagi, Bapak Ibu. Betul-betul harus dihancurkan sehancur-hancurnya. Dibakar. Dan itu harus melewati pencobaan. ketika nanti muncul lagi internet, langsung ada link untuk melihat film pornografi misalnya, kita tidak tertarik. Itu mesti lewat pencobaan dulu, Bapak Ibu, untuk menguji diri kita. Apakah kita akan berbalik ke dosa itu. Itu hati-hati ya. Jadi ini yang dikatakan, emas, semua metal, hancurkan, lalukan ke dalam api. Setelah melalui api, apa lagi? Harus disucikan dengan air, dua kali ya. Jadi api dulu, lalu disucikan dengan air, dan segala yang tidak tahan api, harus pakai air. Jadi kalau kain ini kan gak bisa dibakar dong, habis dong kan gitu ya. Atau kulit kan gak bisa. Jadi harus dilalukan pakai air. Nah, jadi setelah kita menguji di dalam pencobaan, kita lolos nih, gak lagi tertarik untuk hal-hal yang gak karu-karuan begitu gitu kan. Kita harus mengujinya dengan firman Tuhan. Nanti kisah-kisah contoh ya. Dan pada hari yang ketujuh, kamu harus mencuci pakaianmu, supaya kamu tahir. Dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Nah, setelah teruji dari api dan air, pencobaan, firman Tuhan, dalam jangka waktu yang tepat tertentu, baru boleh kembali ke keluarga dan komunitas. Contoh ya Bapak Ibu, ini tadi. Dari perang spiritual misalnya nih, ada bos gangster yang bertobat. Yang punya kasino. Misalnya ini orang Hong Kong nih, si Teddy Hong namanya. dia adalah bos triat Hong Kong. Isinya dia punya kasino, misalnya. Dia punya hotel mesum, misalnya begitu ya. Nah, ketika dia bertobat, bisa gak dia menyerahkan, ini kasino kasih Tuhan. Nanti uangnya boleh untuk Tuhan. Kan begitu? Apa boleh begitu? Nah, ini yang harus kita uji ya. Ini hasil perang. Hasil menang perang. Kalau dia metal, kata Tuhan, bakar. Artinya kasino, bakar dulu. Kan begitu di uji. Dan apakah firman Tuhan pernah mengajarkan orang Kristen berjudi? Jelas itu tidak diterima. Jadi kalau tidak lolos pencobaan, tidak lolos dengan firman Tuhan, artinya harus dihancurkan. Kita harus benar-benar mengambil firman Tuhan ini menjadi satu pegangan. Dimurnikan dengan api, dimurnikan dengan firman Tuhan dalam jangka waktu tertentu, baru, kemudian baru bisa dibawa ke dalam keluarga dan komunitas. Baru bisa masuk gereja. Artinya begitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang real. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eliasar, serta kepala puak-puak umat itu. Perhatikan ini Bapak Ibu. Materi. Ini hasil rampasan nih, materi ya. Itu paling sering menimbulkan perkelahian di antara manusia, termasuk orang-orang percaya, termasuk orang-orang dalam gereja. Betul tidak? Jadi hati-hati. Ini yang Tuhan bilang. Untuk itu, Tuhan perintahin. Penghitungan harus dilakukan bersama-sama. Tidak boleh curiga-mencurigai. Hitung bersama-sama oleh para pemimpin. Yang kedua, jumlah rampasan manusia dan hewan harus dihitung dengan betul. Sungguh-sungguh. Jadi jangan bertele-tele. Dan melaporkannya juga tidak karu-karuan. Lalu Tuhan bilang, bagi dua rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain. Jadi rampasan itu bagi dua. Untuk yang berperang dan untuk umat. Nah, perhatikan ini. Pembagian ini ditentukan oleh Tuhan langsung. Setengah untuk yang berperang, setengah untuk umat. Orang yang berperang itu cuma 2%, bukan? Mendapatkan 50% dari rampasan. Umat yang lain, 98%, mendapatkan 50% rampasan. Artinya apa? Tuhan menghargai setiap prajurit yang berperang. Mereka berhak mendapatkan lebih kurang 50 kali lebih banyak daripada umat yang tidak berperang. Jadi, Tuhan memang memberikan instruksi yang sangat spesifik bagaimana orang Israel harus menangani jarahan ini. Untuk apa? Supaya orang Israel nggak jatuh dalam dosa. Ingat itu, Bapak-Ibu. Jadi, kita jangan main-main dengan materi ini dan kemudian jatuh di dalam dosa. Karena Tuhan selalu bilang jauhkan dari kejahatan. Karena Tuhan kita itu mau. Kita itu kudus. Jadi, jangan sampai kita menjebak diri dengan hal-hal seperti ini dan jadi cacat. Dan jadi terbuang menjadi anak Tuhan. Jadi, jangan perkara materi membuat kita cacat. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Makanya Tuhan kasih perintah rame-rame supaya engkau saling menjaga dan tidak ada satu orang pun yang terbuang. Engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu yakni 1 per 500 baik dari manusia, baik dari lembu, dan dari keledai, dan dari kambing domba. Dan dari yang setengah yang telah didapat mereka, haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkan kepada Imam Eliasar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi, yang untuk orang Israel, harus kamu ambil 1 per 50, baik dari manusia, lembu, keledai, dan kambing domba. Dan dari segala hewan. Lalu menyerahkan semuanya kepada orang lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Jadi, artinya apa Bapak Ibu? Tuhan menghargai setiap prajurit yang berperang tadi. Jadi, dari bagian prajurit yang 50% tadi, diambil 1 per 500. Itu cuma 0,2%. Itu dikasih ke Eliasar, Imam Besar. Sementara dari umat yang separuh lagi, diambil 1 per 50. Artinya 2%. 10 kali lebih besar. Itu diberikan kepada orang lewi. Kemudian, Imam Musa dan Imam Eliasar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, ada pun rampasan yakni yang masih tinggal daripada yang telah dijarah Laskar. Itu berjumlah 675 ribu. Bayangkan gede banyak lama. 675 ribu kambing domba, 72 ribu ekor lebu, 61 ribu ekor keledai. Termasuk keledainya si Bileam. Ada di situ tuh keledai yang bisa bicara. Ada satu tuh. Selanjutnya, orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya ada 32 ribu orang. Yang setengah menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu. Jadi separuhnya kan menjadi bagian dari prajurit. Ada 337.500 ekor kambing domba. Upeti bagi Tuhan dari kambing domba, 675 ekor. Lalu lembu-lembu 36 ribu, upetinya 72 ekor. Keledainya 30.500, upetinya 61. Dari orang-orang, 16.000, upetinya 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu. Jadi untuk Tuhan, Tuhan yang kasih ke Imam Eliasar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi kita lihat ini. Ini total manusia, total keluarga 600 ini. Lalu ini total jarahan mereka. Lalu kita lihat prajurit itu cuma 12 ribu mendapatkan separuhnya kan. Sehingga Imam Besar mendapatkan 675 sekian ini. Sehingga Imam Besar mendapatkan jumlah ini untuk si Imam Eliasar. Lalu yang setengah lagi mendapat bagian orang Israel lain yang dipisahkan Musa dari bagian-bagian orang yang telah berperang itu. Yaitu setengahnya. Jadi umat juga dapat 337.500 ekor domba, lembu 36 ribu, keledai 30.500, orang-orang 16 ribu. Lalu Musa mengambil dari yang setengah ini 1 per 50, baik dari manusia, kemudian menyerahkan kepada orang Lewi yang memelihara kema suci seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi orang Lewi mendapatkan sebanyak ini, Bapak-Ibu. 26.750, 720, 610, dan 320. Jadi setiap orang Lewi sebenarnya dapatnya dikit-dikit. Setiap umat dapat dikit-dikit juga. Saya mau membandingkan begini. Ini God's economy. Ini dia, Bapak-Ibu. Coba perhatikan ya. Ini total manusia ya. 601 ribu, ini jumlah jarahan. Prajurit 12 ribu dapat segini. Jadi setiap prajurit, kalau kita bagi semua jarahan ini terhadap jumlah manusianya, satu orang prajurit mendapat 28 domba, 3 lembu, 2,5 keledai, 1,3 perempuan. Dan untuk imam besar, si Eliazar dapat 675, jauh lebih banyak. Nah, umat mendapat separohnya. Orang Lewi ada 22 ribu orang. Dia mendapatkan segini banyaknya. Jadi kalau kita bagi rata-rata nih, setiap umat cuma dapat setengah domba, satu lembu untuk 10 orang, satu keledai untuk 10 orang, perempuan nggak dapat. Kan gitu sedikit sekali lah. Jumlah manusianya itu dibandingkan jumlah orangnya. Nah, setiap manusia orang Lewi juga demikian. Tiga orang untuk satu domba, 30 orang untuk satu lembu, kan begitu kecil sekali. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan ya, bandingin yang berperang dengan umat biasa. Nah, ini God's economy itu begini Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah, orang yang maju berperang dan setia sampai akhir, dia mendapatkan lebih banyak, bukan? Jelas ya. Dan dia juga memberikan jauh lebih banyak. Imam besar dapatnya banyak banget. Jadi setiap prajurit yang berperang, Tuhan kasih banyak rezekinya. Dan dia juga memberikan jauh lebih banyak dibandingkan umat yang tidak berperang. Nah, itu dia God's economy. Kita agak ngebut sedikit ya. Sudah mau di akhir. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus kepada Musa. Serta berkata kepadanya, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami. Dan dari mereka, gak ada seorang pun yang hilang. Ini fakta luar biasa, Bapak Ibu. Ini artinya perang tanpa korban. 12 ribu orang yang berperang, 12 ribu orang yang kembali. Tuhan memberikan kemenangan sempurna kepada orang Israel. Merinding ya. Artinya Tuhan melindungi dan menjaga setiap orang yang bersedia berperang untuknya. dilindungi dan dijaga sama Tuhan. Lalu kepala-kepalanya bilang apa? Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Aduh, kami udah terima kasih banget. Apa yang didapat masing-masing, yakni ini ada barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin metrai, anting-anting ke rongsang, dan mengadakan perdamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Jadi mereka kan sudah ngambil nih. Karena orang median itu memang terkenal sebagai bangsa pedagang. Dan wanitanya kan memakai perhiasan. Ini median modern ya, Bapak Ibu. Tapi pastinya kebawa dari masa lalu mereka. Jadi mereka memang modelnya itu seperti itu. Memakai banyak sekali perhiasan. Dan para prajurit ini jelas sudah ambil. Karena boleh memang oleh Tuhan mengambilnya. Tuhan nggak larang gitu kan. Tetapi karena mereka saking bersyukurnya, mereka bilang, aduh kita mau kasih deh barang-barang ini untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami. Karena kami sudah ditolong. Karena nggak ada satupun dari anggota kami yang kurang. Maka Musa dan Imam Eliasar menerima dari mereka emas itu. Semuanya barang-barang tempaan. Dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan. Yakni dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, ada 191 kilo emas beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Setelah Musa dan Imam Eliasar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita perang, perang dan kembali dengan utuh. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua blessing bahwa kita dan keluarga kita bisa ketemu kembali. Kita dan keluarga kita baik. Diberikan kekuatan, diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bisa hidup bersama-sama dan bersuka cita. Ketika engkau para ibu yang malam ini masih bisa memeluk anakmu, ada banyak ibu yang gak mungkin yang anaknya sudah gak ada. Anaknya meninggalkan dia. Ketika engkau masih bisa memeluk anakmu hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjaga keutuhan keluarga mu. Kalau engkau bisa berbaik-baik dengan ibu kita yang sudah tua, dengan mertua, dengan oma kita, dan kita masih bisa memeluknya, mari kita bersyukur untuk semua anugrah yang Tuhan kasih keutuhan keluarga kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih. Kami melihat perjalanan iman umat Israel yang naik turun terhadap kepercayaannya kepada engkau. Kami juga mengakui sama ya Tuhan. Sering kami mempertanyakan engkau. Sering kami tidak mengerti. Sering kami ragu-ragu. Tapi Bapak, di malam ini, kami dibukakan satu hal. Bahwa apa yang Tuhan putuskan dengan kedaulatan dari Tuhan, engkau tahu. Karena kebenaranmu itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan yang kudus. Bagaimana kami bisa mengerti dengan penuh ya Tuhan dalam keterbatasan kami? Tidak mungkin kami bisa mengerti Tuhan. Tapi yang kami tahu Tuhan, engkau menaruh percaya itu di dalam hati kami. Sehingga kami tahu. Apa yang kami baca, tidak ada yang tersembunyi. Apa yang kami baca, itu adalah laporan apa adanya. Dan kami mengerti bahwa kedaulatan Tuhan sedemikian besar. Bapak di sorga, ajar kami mengerti Tuhan. Kalau ada di antara kami selama ini yang meragukan Tuhan. Tuhan sendiri yang hadir. Roh kudus Tuhan menolong kami untuk mengenali kasih Tuhan. Untuk mengenali kebenaran Tuhan. Dan untuk mengenali kekudusan Tuhan. Tolong kami ya Bapak, agar semakin hari ketika kami membaca dan menggali firman Tuhan, kami mengenali lebih dalam lagi untuk mengasihi Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih untuk sudah pimpin kami sejauh ini. Sehingga kami boleh belajar dari kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Dan kami boleh mengerti perjalanan iman orang Israel. Dan kami juga bisa melihat perjalanan iman kami. Bapak di sorga, terima kasih. Terima kasih untuk semua pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami masing-masing ya Tuhan. Untuk Tuhan sendiri yang ambil alih. Untuk Tuhan sendiri yang terus memegang kami dan menolong kami. Kami berdoa dan memohonkan Roh Kudus membantu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.